Halo guys, apa kabar kalian? Tentu baik-baik saja kan? Kali ini LPM TV akan membahas sejarah singkat dan perjalanan kari tentang pegulau atau WE bernama Daniel Bryan. Mulai dari saat ia masih kecil hingga tumbuh dewasa dan berubah menjadi sosok pegulau terkenal seperti sekarang ini. Pegulau yang satu ini memiliki postur tubuh yang terbilang tidak terlalu besar. Namun dengan begitu, ia mampu memanfaatkan hal tersebut sebagai kelebihan untuk bisa bergerak bebas. Terbukti dengan semangat dan kelincahan yang ia miliki, itu membuat sosok Daniel Bryan berhasil menjadi salah satu pegulau paling populer. Dan selalu ditunggu-tunggu kehadirannya oleh para fans WE di seluruh dunia. Selain pria, tentu saja ada juga para pegulat wanita yang berlaga dan menunjukkan kehebatannya dalam ajang gulat profesional ini. Yang mana salah satu di antara pegulat wanita yang berlaga dalam ajang tersebut adalah seorang istri dari Daniel Bryan guys. Nah, siapakah dia? Eits, tapi sebelum lanjut, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dong diklik dulu tombol subscribe-nya di bawah dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga. Oke, tonton sampai habis ya. Brian Lloyd Danielson atau yang biasa kita kenal dengan nama panggung sebagai Daniel Bryan ini, lahir tepatnya pada tanggal 22 Mei 1981 di Washington, Amerika Serikat. Ia adalah seorang pegulat profesional asal Amerika yang terkena pada saat bergabung dengan salah satu ajang gulat terbesar yang bernama World Wrestling Entertainment atau WWE. Ia lahir dari seorang ibu bernama Derland Jane Danielson yang berprofesi sebagai terapis, sementara ayahnya yakni bernama Donald Orin Danielson yang berprofesi sebagai tukang kayu. Semasa kecil, ia sempat berkompetisi dalam olahraga sepak bola. Namun beberapa tahun kemudian, salah satu temannya mengajak Daniel untuk menyaksikan salah satu pertandingan gulat yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Yang mana setelah menyaksikan pertandingan tersebut, akhirnya ia pun mulai tertarik pada cabang olahraga gulat. Setelah lulus dari sekolahnya pada tahun 1999, Brian pun mulai berpikir bagaimana caranya agar ia bisa mengikuti dan masuk dalam tempat pelatihan gulat profesional. Namun kala itu, keadaan ekonomi keluarganya tak mampu untuk membiayai pelatihan gulat tersebut guys. Hingga akhirnya, Brian pun berinisiatif untuk bekerja dengan tujuan agar bisa membantu ekonomi keluarga dan juga untuk membiayai pelatihan gulatnya. Dalam masa itu, Brian memutuskan untuk mengejar karirnya dan berusaha untuk berlatih di sebuah tempat pelatihan yang dikelola oleh Deanne Malinko di Florida. Yang mana setelah berlatih beberapa lama di tempat tersebut, kemudian Brian pun diberi saran oleh teman dekatnya untuk ikut berlatih di bawah asuhan Rudy Gonzalez dan juga salah satu veteran yang bernama Sound Michaels, tepatnya di Texas Wrestling Academy. Setelah sekian lama ia berlatih di bawah asuhan Rudy Gonzalez dan Sound Michaels, akhirnya Brian pun mulai mengikuti beberapa pertandingan promosi dan sukses berlaga dalam ajang Texas Wrestling Alliance hingga berhasil memenangkan gelar juara pertamanya pada bulan Maret tahun 2000. Oleh karena karirnya yang semakin meningkat, akhirnya Brian pun mulai dilirik oleh pihak WWF dan mulai dikirim ke sebuah ajang pengembangan di Memphis Championship Wrestling sebelum akhirnya ditarik oleh WWE. Yang mana pada masa tersebut, talenta Brian mulai diasah oleh instruktur dari WWE yang bernama William Regal. Dan disinilah karir Brian pun mulai naik dan berhasil mempertontonkan berbagai aksi atau gaya baru dalam setiap laganya guys. Dalam ajang WWE, nama Daniel Bryan mulai dikena dan menjadi salah satu pegulat yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya oleh para fans. Sebab dalam setiap laganya, pegulat berjuluk The American Dragon ini pasti akan menunjukkan aksi-aksi yang sangat mengagumkan. Terlepas dari semua itu, pegulat bernama Daniel Bryan ini memiliki seorang istri bernama Brie Bella yang juga berprofesi sebagai pegulat profesional. Diketahui pasangan tersebut sempat berpacaran selama tiga tahun, hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah pada tanggal 11 April tahun 2014. Jika berbicara masalah finisher dari setiap pegulat WWE, memang selalu seru untuk dibahas. Bahwasannya, finisher adalah sebuah gerakan pamungkas yang biasanya akan diperlihatkan pada detik-detik akhir untuk menyudahi sebuah pertandingan. Terima kasih telah menonton! Jika pegulat lain bernama John Cena memiliki sebuah gerakan pamungkas yang bernama Attitude Adjustment, maka tentu saja seorang Daniel Bryan pun memilikinya guys. Yang mana finisher atau gerakan pamungkas yang dimiliki oleh Daniel Bryan tersebut, yakni bernama Running Knee. Seperti yang kita saksikan dalam video berikut ini guys. Tentang sejarah singkat dan perjalanan karir dari salah satu pegulat WWE terpopuler bernama Daniel Bryan yang mungkin belum kalian ketahui versi LPM TV. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sampai disini dulu jumpa kita kali ini. Semoga kalian semua terhibur dan mendapatkan pengetahuan baru dari video tadi. Baiklah, sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya guys. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.